Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua sahabat bonsai hari ini rencananya saya akan pruning bonsai murbei ya nah ini bonsai murbei yang akan saya pruning daunnya sudah mulai mengecil ini kita lihat lebih jelas nah ini batangnya sudah bolong seperti ini ini kemarin sempat saya bersihkan dan ternyata di dalamnya itu sudah dihuni oleh semut kemarin banyak sekali di dalam sini dan ini batangnya sudah mulai lapuk untuk yang sebelah sini kemarin sudah saya bersihkan seperti ini lapuk jadi kulitnya itu hanya tampak di bagian belakang sini yang bagian atas ini sudah saya potong dulu ini bekas potongan gergaji kebetulan ini sudah lapuk juga tapi belum saya buat seperti alami ya dan recaranya nanti akan saya sedikit tatah supaya bekas potongan gergaji nya tidak nampak seperti ini nah bonsai murbainnya ukurannya lumayan cukup besar ini daun-daunnya ya ini buahnya tidak terlalu besar buahnya kecil-kecil mungkin karena memang medianya yang sudah lama ini tidak saya ganti jadi buahnya pun kecil-kecil seperti ini ini masih merah ya kalau sudah matang warnanya sudah hitam wah ini imat sekali oke sekarang kita lanjut coba untuk pruning biar nanti keluar tunas baru dan biasanya pengalaman saya tentang bonsai murbain ini kalau setelah di pruning dan kemudian nanti keluar tunas baru biasanya akan berbarengan dengan calon buah baru juga ya oke kita pruning bagai disini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan coba untuk buka kawat, karena ini sudah hampir termakan kulitnya, dan nanti kita akan rapihkan lagi untuk bagian percabangannya. Nah ini sudah lumayan agak lama ya, sehingga kulitnya sudah mulai termakan ini. Saya lupa ini sudah beberapa bulan kawat wiringnya tidak dilepas. Nah ini ada dahan yang mati. Mungkin karena waktu dulu proses wiring, patah ataupun mungkin tekukan dari kawatnya terlalu kuat, kita buang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita atur lagi. Nanti kita atur lagi beberapa cabang yang masih burung terarah ya, nanti kita rapihkan lagi. Sekarang untuk selanjutnya kita akan coba untuk proses wiring ulang. Terima kasih. 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 Terima kasih.